oke saya akan membuat sebuah alat yang sangat berguna terutama bagi teknisi ini sebuah transistor dan ini tipenya dan selanjutnya kita akan membutuhkan baut plus perempuannya ya dan selanjutnya kita akan membutuhkan kawat tembaga ini fungsinya untuk mata sordel ya nantinya untuk ukuran panjangnya opsional saja saya menggunakan ukuran panjang segini nantinya kita gunakan untuk mata sordel ya dan ini kita akan kerok sampai lapisan emailnya terkelupas dan ini penampakan dari kawat tembaganya dan selanjutnya kita akan tekuk ini agar membentuk sebuah lingkaran dan fungsinya agar terbentuk menjadi sebuah mata sordel dan ini kita akan tekuk fungsinya agar kita bisa memasang ini di transistor ya dan setelah ditekuk kita akan pasang di transistor bagian belakangnya ya kita akan pasang dan bautnya kita pasang bautnya juga di bagian belakang dan kita kencangkan gunakan obeng yang kalian punya ya usahakan kencangkan baut ya agar tidak kendor dan selanjutnya kita membutuhkan kawat tembaga lagi untuk pegangan ya ini kita tekuk seperti ini dan kita tekuk ini dan bagian ini kita tekuk dan kalau bisa jangan panjang-panjang ya ukurannya ini fungsinya untuk nantinya kita pasang di transistor oke langsung saja kita pasang di bagian depan transistor ya dan bautnya kita pasang dan lalu kita akan kencangkan ini sudah kencang dan kita tinggal pasang setelah kawat tembaganya dipasang dan selanjutnya kita akan pasang kabel ya untuk kita pasang di konektor dan kabel yang putih itu untuk min dan kabel yang ada birunya itu untuk plus dan kita pasang yang min terlebih dahulu menggunakan sordel ya dan kita pasang yang plus di kaki yang tengah ya oke selanjutnya kita akan kencangkan kabel tersebut agar di saat transistor itu panas tidak terlepas dan ini kabel biasa ya gunakan kabel yang kalian punya ini kita ikat disini ya fungsi kabel ini kan tadi saya sudah bilang untuk mengikat agar di saat transistor panas dia tidak terlepas kabel tersebut oke kita akan kencangkan kabelnya oke perhatikan cara mengikatnya ya ini dua kali lipat kita akan putar kabelnya biar kencang ya nantinya di saat sudah disordel dia tidak kendor oke ya teman-teman ini kabelnya kita perlu putar lalu kita potong kalau sudah kencang ya gunakan alat pemotong atau gunakan gunting lalu kita akan sordel menggunakan timah dan selanjutnya kita akan ikat lagi yang kaki tengah sama seperti awal yang kita lakukan dan ini sama ya dua kali lipat lalu ini pun kita tambahkan kabel ya kita tambahkan kabel untuk kaki yang pertama ini kabel biru untuk sensor sentulnya ya nantinya setelah kabelnya semua dipasang lalu kita ikat lagi menggunakan kabel fungsinya agar kabel tersebut tidak lepas ya disaat sordel tersebut panas lakukan seperti yang di awal ya ini dua kali lipat kabelnya lalu nanti kita akan sordel oke ini kita ikat lalu kita sordel dan setelah disordel akan menjadi seperti ini ya dan kita akan tambahkan kabel merah di tengah-tengah kita pasang nantinya dan selanjutnya kita gunting ini untuk memotong kabelnya agar kuningannya bisa terlihat dan kabelnya kita putar-putar lalu kita akan pasang ke bagian yang tengah kabel yang merah ini kita pasang di bagian kaki yang tengah ya tidak usah disordel kita tinggal masukkan lalu kita putar-putar kabelnya kabel yang merah tersebut untuk sensor atau sebagai kontaknya nantinya tinggal disentuh menggunakan jempol dia akan aktif sendiri transistor tersebut jadi bisa panas ya ini kita putar-putar kabel yang merah agar kencang ya dan setelah seperti ini ini sudah jadi ya tinggal kita pasang di ganggang sordel atau sebuah casing untuk pegangan nantinya di sordel tersebut oke selanjutnya kita akan pasang kabel-kabelnya ini sebuah casing atau ganggang sordel ya saya buat dari kayu ya ini transistor ini nanti kita akan pasang di casing yang sudah kita buat lalu kabelnya kita masukkan kabel ini kita masukkan ke ganggang ini ini ganggang yang sudah bolong ya dan kita akan masukkan ke ganggang masukkan kabel satu persatu ya oke ya teman-teman setelah seperti ini kita tinggal masukkan dan kalau bisa disini kita akan pakaikan isolasi ya agar tidak menyatu konektornya oke ini penampakan dari sordel tersebut yang sudah jadi dan kabel ini kita krok agar disaat kita akan mengaktifkan sordel tersebut bisa gampang ya oke ini kita krok terus agar gunangnya nampak dan disini ya nanti kita sentuh jadi sordelannya aktif oke ini saya akan sordel ke power supply ya kabel ini yang kita sordel yang plus terlebih dahulu ini power supply buatan saya sendiri kalian juga bisa menggunakan power supply yang sudah ada ya apabila punya dan ini yang plus dan yang satunya yang min ya ini yang min kita sordel disini oke ini kita sudah sordel selanjutnya kita tinggal colokkan power supply tersebut ke PLN nantinya ini kan sentuh yang kabel kecil itu nanti kita sentuh ya fungsinya untuk sensor agar mengaktifkan sebuah sordel tersebut oke kita akan tes ini kabel yang di jempol kita akan sentuh ya karena untuk mengaktifkan sebuah sordel tersebut oke ini timanya mau meleleh ya berarti percobaan dan pembuatan sordel tersebut berhasil ya apabila video ini bermanfaat jangan lupa di like and di subscribe selamat menikmati